Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Pelosok Desa Kalensari. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu. Banyak rejeki, kali ini akan membahas manfaat menanam sayuran di halaman rumah. Semoga bermanfaat. Jika Anda memiliki halaman rumah yang indah, Anda juga harus mempertimbangkan untuk menanam sayuran Anda sendiri. Jika Anda masih bertanya-tanya apakah manfaat menanam sayuran organik, maka mari sama-sama simak ulasan berikut ini, dapat menghemat uang kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam menanam sayuran sendiri juga memerlukan biaya. Namun Anda tidak perlu berinvestasi dalam jumlah besar untuk menyiapkan kebun dan membeli benih. Jadi, ketika Anda dapat melakukan perhitungan dalam proses investasi menanam sayuran sendiri, Anda akan melihat bahwa jumlah investasi Anda sama dengan biaya hasil berkelanjutan sayuran organik tersebut. Aspek kesehatan saat Anda menanam sayuran Anda sendiri dan tanpa menggunakan pesticida, maka tidak diragukan lagi kalau sayuran tersebut sangat menyehatkan. Hasil produksi sayuran yang Anda tanam mungkin tidak secantik dengan sayuran yang dijual di toko bahan makanan, tetapi setidaknya sayuran tersebut aman untuk dimakan. Bagaimanapun, Anda pasti menginginkan yang terbaik untuk diri Anda dan keluarga Anda. Sayuran yang bergizi dan sehat merupakan tambahan yang bagus untuk menu makanan sehari-hari. Mendapat ilmu menanam dengan adanya kemauan dan niat yang baik, maka Anda akan berusaha mempelajari bagaimana cara menanam dan memanen dengan optimal. Anda tidak perlu menguasai seperangkat keterampilan yang rumit untuk menanam sayuran. Terjalinnya keakraban seluruh anggota keluarga Keakraban seluruh anggota keluarga bisa terjadi karena proses tanam-menanam akan melibatkan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Menanam sayuran bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Jika Anda mencari cara kreatif untuk membuat anak-anak berhenti menatap smartphone mereka, mintalah mereka untuk membantu Anda di kebun. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas semacam itu memperkuat ikatan orang tua dan mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab terhadap makhluk hidup lainnya. Jadi, Anda bisa memberi mereka tugas dan tanggung jawab berkebun, misalnya seberapa sering mereka harus menyirami sayuran. Ajarkan mereka bagaimana melindungi tanaman dari gulma dan hama. Hal ini akan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda dalam mempergunakan waktu dan kegiatan yang positif. Anda dan keluarga Anda dapat menghabiskan setidaknya beberapa jam per hari untuk merawat sayuran yang Anda tanam. Tentu saja, Anda juga harus bisa mengatur waktu yang Anda miliki di samping kegiatan yang Anda miliki lainnya. Anda bisa mengatur jadwal untuk setiap anggota keluarga dalam merawat sayuran yang Anda tanam. Jika sayuran yang Anda tanam berhasil tumbuh subur dengan potensi hasil yang memuaskan, maka Anda dan keluarga juga akan menikmati hasilnya dengan bangga hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!